ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Negara-negara apa saja itu? Yuk kita cari tahu! Halo teman-teman! Hari ini bersama Mr. Seno lagi, kita akan mengenal negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. ASEAN sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena ada persamaan latar geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia membentuk atau mendirikan ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari lima negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Nartiso Ramos dari Filipina. ASEAN dibentuk bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama, lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, yang ketiga, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, yang keempat, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, yang kelima, Kambuja bergabung pada tanggal 30 April 1999, 999. Nah, itulah teman-teman, negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Ada Indonesia, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kambuja. Misal teman-teman, kalau kalian punya kesempatan berlibur, dari 10 negara tersebut, kalian mau pergi kemana? Coba ceritakan keinginanmu kepada papa dan mama. Selamat bercerita, anak pintar, yes, yes, yes! Sampai jumpa! Sampai jumpa!